Kabar mengejutkan datang dari Erik Thohir di mana Ketua Umum PSSI itu memberhentikan Indra Sapri setelah membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, akhirnya memutuskan memecat Indra Sapri dari jabatannya sebagai Direktur Teknik PSSI usai membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Erik Thohir mengungkapkan bahwa Indra yang sebelumnya merangkap jabatan diminta untuk fokus mengurus Garuda Muda U22 untuk SEA Games 2023 sekaligus kualifikasi Piala Asia 2023. Sebagai gantinya, Erik Thohir akan mencarikan Direktur Teknik dari pihak eksternal, seperti dari negara Jepang dan Jerman yang saat ini sedang bekerja sama dengan federasi. Salah satunya, yang kan saya sudah bicara dengan Jepang, nanti kita kerja sama mengenai benchmarking Liga dan Wasid. Dengan Jerman, kita juga akan tanda tangan untuk benchmarking Liga dan juga salah satunya mencari Direktur Teknik, kata Erik Thohir. Untuk diketahui, Indra Sapri pada tahun 2020 silam diberi mandat untuk menduduki posisi Direktur Tek PSSI menggantikan Danur Windo. Namun, setelah 3 tahun, pelatih yang pernah memboyong generasi muda menjuarai Piala AFF U19 pada tahun 2013 dan Piala AFF U22 pada tahun 2019 itu tak diberi mandat lagi untuk melatih tim nasi Indonesia dan merangkap jabatan. Hingga akhirnya, keputusan Erik Thohir memilih Indra Sapri untuk fokus melatih tim nasi Indonesia berbuah manis. Iya dong, dan coach Indra senang saya lihat. Banyak coach-coach muda. Coach Sintayong juga harus punya coach-coach muda dari Indonesia. Regenerasilah, ujar Erik. Terima kasih.